baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya berwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asukuan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem neurologi kejang demam kejang demam kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak karena bangkitan kejang demam berhubungan dengan usia, tingkat suhu serta kecepatan peningkatan suhu termasuk faktor hereditas juga memiliki peran terhadap bangkitan kejang demam dimana pada anggota keluarga penderita memiliki peluang untuk mengalami kejang lebih banyak dibandingkan dengan anak normal kejang demam adalah bangkitan yang terjadi akibat kenaikan suhu tubuh atau suhu rektal lebih dari 38 derajat celcius disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium etiologi yang pertama yaitu faktor genetika atau faktor keturunan yang kedua faktor infeksi yang ketiga demam gangguan metabolisme trauma, gangguan sirkulasi dan penyakit degeneratif susunan saraf beberapa kondisi yang dapat menimbulkan kejang demam yang pertama demam itu sendiri yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan pernafasan atas otitis media dan infeksi saluran kejang dan kejang tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi kondisi selanjutnya yaitu efek produk toksik daripada mikroorganisme selanjutnya respon alergik atau keadaan umum yang abnormal oleh infeksi perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit encefalitis viral atau radang otak akibat virus yang ringan yang tidak diketahui atau encellofati toksik sepintas klasifikasi kejang demam berdasarkan study epidemiologi kejang demam dibagi menjadi tiga yaitu kejang demam sederhana atau simple febril convulsion biasanya terdapat pada anak umur 6 bulan sampai 5 tahun yang kedua kejang demam kompleks atau kompleks of complicated febril convulsion biasanya kejang terjadi selama kurang lebih lebih dari 15 menit atau kejang berulang dalam 24 jam yang ketiga kejang demam simptomatik yaitu simptomatik febril suizir biasanya sifat dan umur demam adalah sama pada kejang demam sederhana dan sebelumnya anak mempunyai kelainan neurologi atau penyakit akut manifestasi klinisnya yaitu kejadian yang tinggi pada anak yaitu 34% yang kedua singkat berhenti sendiri banyak dialami oleh anak-anak laki-laki kejang kejang timbul 24 jam setelah suhu badan naik bangkitan kejang berbentuk tonik klonik manifestasi kejang demam yaitu juga terjadi takekardi pada bayi frekuensi sering di atas 150 sampai 200 kali per menit komplikasi kejang demam komplikasi kejang demam yaitu ada beberapa yang pertama kerusakan neurotransmitter epilepsi kelainan anatomi di otak kecatatan atau kelainan neurologi sekarang disetai demam dan aspirasi pemeriksa penunjang EG yang kedua lumbal fungsi neuroimaging pemeriksaan laboratorium penatalaksanaan kejang demam penatalaksanaan keperawatan pada kejang demam yaitu pengobatan fase akut yaitu airway breathing circulation pencegahan kejang berulang yaitu segera diberikan dia dia Zepam intravena dosis rata-rata 0,3 mg per kilogram berat badan atau dia Zepam rektal jika kejang tidak berhenti tunggu 15 menit dapat diulang dengan dosis dan cara yang sama yang kedua cara penjagaan yang kedua yaitu bila dia Zepam tidak tersedia langsung dipakai venobarbital dengan dosis awal dan selanjutnya diteruskan dengan pengobatan rumah asuhan keperawatan pada kejang demam asuhan keperawatan pada kejang demam yaitu pengkajian identitas riwayat kesehatan keluhan utama riwayat penyakit sekarang riwayat penyakit dahulu riwayat penyakit keluarga dan riwayat perkembangan dan pertumbuhan riwayat imunisasi riwayat persalinan riwayat nutrisi pemeriksaan fisik penilaian tingkat kesadaran dan pemeriksaan penunjang diagnosa dan rencana keperawatan pada kejang demam diagnosa keperawatan didapatkan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan pola pola nafas membaik dengan kriteria hasil frekuensi nafas membaik kedalaman nafas membaik dipenyu menurun rencana keperawatan manajemen jalan nafas kita lakukan observasi pada monitor pola nafas monitor bunyi nafas rencana keperawatan pada terapit yaitu pertahankan kepatanan jalan nafas dengan head klit dan chin left posisikan semi fowler atau fowler berikan oksigen rencana keperawatan pada edukasi anjurkan asupan cairan 2000 mili per hari ajarkan teknik batuk efektif kolaborasi kolaborasi pemberian broncodilator SX pektoran mukolitik diagnosa yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri dan vena kriteri hasil setelah dilakukan keperawatan 3x24 jam diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteri hasil denyunya diperifer meningkat warna kulit pucat menurun pengisian kapiler membaik akral membaik turgor kulit membaik rencana keperawatan pada perfusi perifer tidak efektif yaitu perawatan sirkulasi yang dilakukan dengan mengobservasi periksa sirkulasi perifer nadiperifer edem pengisian kapiler warna suhu angkel brachia index yang kedua monitor panas kemerahan nyeri atau bengkak pada ekstrimitas rencana keperawatan terapitiknya hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi lakukan pencegahan infeksi lakukan hidrasi edukasi satu anjurkan berolahraga rutin informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan diagnosa yang ketiga yaitu hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme setelah kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil suhu tubuh membaik suhu kulit membaik kulit merah menurun kejang menurun akrosianosis menurun pucat menurun recana keperawatan pada hipotermia yaitu manajemen hipotermi dengan dilakukan observasi identifikasi penyebab hipotermi monitor suhu tubuh monitor komplikasi akibat hipotermi terapi terapiotiknya longgarkan atau lepaskan pakaian berikan cairan oral lakukan pendinginan eksternal edukasinya anjurkan tirah baring kolaborasi kolaborasi pemberian cairan dan elektrolik intravena mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati